Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Super bekerja, gitu, hampir semua ya. Kalaupun gak pergi bekerja, orang berpikir... Nah, tenaga saya berharga, enak saja. Sehingga akhirnya ketika ada orang yang ikut membantu tanpa dikasih gaji atau burung, maka pikirannya adalah saya harus ngapain nanti besok kan begitu. Ngapain dalam arti ya? Lalu kalkulasi, lalu terjadilah hutang-ğiutang, lalu terjadilah tadi. apa namanya, kalau sekarang awalnya bisa jadi memang betul-betul gotong royong, kayak si skamling itu kan gotong royong sekarang itu kan lalu orang yang punya uang ngasih uang kan lalu itu jadi itu transformasi budaya transformasi yang sekarang karena semua sudah dihitung dengan uang jadi akhirnya model begitu, jadi mungkin kita semua tidak bisa paling tidak bisa untuk lepas dari itu, palingnya mengurangi eksesnya yang paling mungkin mengurangi dampak-dampak negatifnya jadi ya emang gak kita bareng-bareng kita suarakan bagaimana agar pesta pernikahan itu dikurangi dampak negatifnya dan harus kuat misalnya untuk ya gak tau bisa gak ya, karena saya juga kedatangan orang misalnya kan begini apa namanya, orang itu tidak ya miskin lah, tidak punya uang ke saya itu kan mau minjam untuk bikin pesta itu, tapi bahasanya kan begini gak enak karena saya juga karena asumnya kan begini di desa itu kalau orang apa namanya akikah, lalu sunat lalu itu kan dia harus bikin pesta, karena begitu dia tahu ada momen itu tetangga itu pada pada ngasih beras gitu loh pada ngasih sehingga harus diadakan sementara yang dikasih tetangga kan gak cukup untuk bikin bikin pesta karena misalnya baru ada beras lalu baru ada pisang tapi kan tapi kalau gak diadakan gak enak diadakan gak punya uang akhirnya kan hutang nah kalau sudah hutang lalu berpikirnya kan macam-macam ada A, ada B, ada C, ada D dan panjang lebar itu itu sekelas yang yang biasa apalagi orang yang merasa punya relasi dimana ketika bikin pesta pasti banyak orang akan hadir itu pasti keinginannya lebih banyak lagi gak enak lah gak ada makan ini gak ada itunya lebih besar artinya tuntutan seperti kata Adi event sosial itu sangat tinggi nah karena itu memang tidak mudah diceramahkan kayak apapun tetap tidak mudah karena dituntut oleh keluarga dan oleh masyarakat jadi mereka yang hutang-hutang itu itu dituntut seperti dituntut gitu loh jadi 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 misalnya saya miskin ya tapi kan saya pergi kondangan ke tempat orang itu walaupun mungkin semua bawa beras misalnya lalu ketika tahu bahwa saya ada pernikahan maka orang yang dulu saya datangin bawa beras itu sebelum saya bilang ada pesta apa enggak dia sudah nitip nitip beras gitu loh ini ini sudah itu sudah banyak akhirnya kan harus diadakan untuk mengadakannya dia gak punya uang makanya dia pinjam nah ketika pinjam ya ada orang yang mengukur mengukur dalam arti tamu saya sekian kemungkinannya dapat sekian lalu menangkut di amplopnya apanya maka utang saya cukup sekian saja nah itu beberapa kan mengukur begitu dia tidak tomah tidak berharap banyak sehingga acara pestanya sesuai dengan kemungkinan tamu yang akan hadir tapi dia tidak tidak berharap banyak tidak minta tidak ngejer tidak tapi ya memetakan saja mungkin itu yang paling mungkin yang bisa kita atau bisa saya sampaikan ya tapi kalau sampai melarang kayaknya agak gak praktikal bisa jadi kita bisa ngomong haram-haram tapi tidak praktikal nah yang yang tidak boleh itu kalau tadi berharap bahkan mengejar sehingga akhirnya sebelum berharap dan mengajar kita kemarin berhutang besar-besaran terlebih dahulu dan akhirnya menyusahkan banyak pihak lebih baik lagi kalau ya betul-betul berbasis sesuai dengan kemampuan yang ada saat itu jadi bukan mengada-ada gitu loh mengada-ada apalagi dengan utang-biutan ya mari kita kita apa namanya pikirkan gimana caranya juga salah satunya kata si Adi itu mengubah mindset apakah tapi juga saya kira saya kira tidak privat ini kan memang sosial cuma sosialnya tingkat apa apa tingkat pemilihan umum desa itu kan juga sosial atau ini adalah sosial yang bersifat keluarga sehingga tidak betul-betul harus semua orang diundang yang kenal maupun yang tidak semua diundang betul yang akhirnya repot di keluarga yang persiapkannya dan penyelenggarannya harus hutang kesana kemari terima kasih Terima kasih.